Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak pada hari ini kita akan belajar tentang aku dan ayah Air merupakan cairan jernih yang tidak berwarna, berasa, dan berbau Manusia membutuhkan air untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari Misalnya air digunakan untuk mandi, kemudian air digunakan untuk masak, minum, dan lain sebagainya Namun ada beberapa kegiatan yang dilakukan manusia yang bisa mempengaruhi siklus air Yang pertama yaitu menggunakan pupuk kimia dan pesticida secara berlebihan Nah dikarenakan sisa pupuk kimia dan pesticida yang terbawa ke air sungai akan menyebabkan polusi air Kemudian yang kedua yaitu pembangunan rumah perkotaan Lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan semakin sedikit sehingga berdampak pada siklus air Yang ketiga yaitu pembuangan gas-gas yang beracun Gas buangan yang berasal dari mesin pabrik atau bahan bakar kendaraan bermotor itu termasuk gas yang beracun Gas-gas yang beracun tersebut ketika bersatu dengan uap air di atmosfer Maka akan terjadi hujan air yang bersifat asam Yang keempat yaitu penebangan hutan Tan yang gundul akan mengakibatkan tidak bisanya menyerap air secara maksimal sehingga dapat mengganggu siklus air Yang terakhir yaitu pencemaran air Nah pencemaran air seperti di laut dapat mempengaruhi siklus air loh Nah contohnya yaitu pencemaran minyak di laut Nah itulah beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air Pembelajaran kita pada hari ini Alhamdulillah telah selesai Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh